Halo, hari ini ketemu lagi dengan saya Ditar Nikolas Dan hari ini kita akan membahas Satu pertanyaan yang luar biasa Kenapa wanita cantik Kok pacarnya jelek? Check it out Pernahkah kita melihat Waktu kita jalan-jalan di mall Ada sesosok wanita yang sangat cantik Tapi pacarnya jelek sekali Waktu kita melihat hal yang seperti itu Kira-kira apa yang seringkali ada dalam benak kita Kita seringkali berpikir Wah, dunia ini gak adil banget Atau kita seringkali berpikir Kok ceweknya mau ya Dengan cowok jelek seperti itu Sudah aku terkasih dalam Tuhan Teman-teman semua yang aku kasihi Alkitab katakan apa Dalam 1 Samuel 16 Ayat yang ke-7 Dibikinlah firman Tuhan Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel Janganlah pandang parasnya Atau perawakannya yang tinggi Sebab aku telah menolaknya Bukan yang dilihat manusia Yang dilihat Allah Manusia melihat apa yang ada di depan mata Tetapi Tuhan melihat hati Jadi kebenaran disini Kita melihat bahwa Tuhan melihat hati Tapi manusia seringkali Melihat apa yang kelihatan Tapi sadarkah kita Bahwa ada begitu banyak manusia Yang tidak hanya sekedar melihat yang kelihatan Tapi mereka juga melihat Apa yang ada di dalam hati Mereka melihat karakter seseorang Mereka melihat sikap seseorang Oleh sebab itu begini teman-teman Yang paling penting dalam kehidupan ini Bukan hanya sekedar apa yang ada di luar kita Tapi juga yang perlu kita perhatikan adalah Apa yang ada di dalam kita Bagaimana kita bersikap Bagaimana kita punya kondisi hati Bagaimana karakter kita Karena itulah yang kekal yang kita punya Yang kita bawa sampai kita mati Sadarkah teman-teman bahwa Semua orang yang ganteng Semua orang yang cantik Pada akhirnya Semua akan menjadi tua Peot Dan kemudian tidak menarik lagi Dan kemudian Apa yang terjadi Kalau orang yang tadinya cantik Menjadi tua Peot dan tidak menarik Hanya tinggal karakter lah yang tersisa Yang tinggal hanya Sikap yang tersisa Oleh sebab itu hari ini teman-teman Mari kita fokuskan hidup kita Bukan hanya sekedar membangun Apa yang ada di luar kita Bukan hanya sekedar kita merawat Apa yang ada di luar kita Tapi mari kita fokus Membangun Apa yang ada di dalam kita Taukah teman-teman Bahwa seringkali Apa yang ada di luar ini Hanya sebagai topeng Apa yang ada di luar Seringkali menipu Oleh sebab itu Jangan sampai Kita kesengsem dengan seseorang Hanya dengan sekedar Melihat penampilan luarnya Tapi yang paling penting adalah Kita mengerti Siapa dia Dari karakternya Kita tahu Siapa dia Dari sikap kehidupannya Karena apa yang ada di dalam inilah Yang tidak bisa menipu Apa yang ada di dalam inilah Itulah yang sejati Dari seseorang Alkitab berkata Dalam 1 Yohanes 2 Ayat yang ke-6 Barang siapa mengatakan Bahwa ia ada di dalam dia Ia wajib hidup Sama seperti Kristus telah hidup Oleh sebab itu Sebagai orang percaya Sebagai orang Kristiani Seharusnya Yang menonjol dari kehidupan kita Adalah Karakter Kristus Dari dalam kehidupan kita Kita harus memancarkan Terangnya Tuhan Dan terang Tuhan Itu berbicara tentang Apa yang ada di dalam kita DNA kita Adalah karakter Kristus Oleh sebab itu Teman-teman Tunjukkanlah kepada dunia Bahwa Orang percaya Bukan hanya sekedar Punya penampilan yang bagus di luar Tapi orang percaya Punya karakter Kristus Dimana hidupnya Jadi berkat buat orang lain Oleh sebab itu Hari ini Buat teman-teman yang penampilannya kurang menarik Jangan pernah takut Karena apa? Karena ada begitu banyak Wanita cantik di luar sana Yang tidak hanya sekedar Melihat apa yang ada di luar Tapi mereka melihat Apa yang ada di dalam kalian Tuhan Yesus memberkati God bless you Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya